Pencompet dompet terbesar dunia. Jika kalian kira wallet kripto kalian aman, jangan salah, kalian harus berhati-hati dengan mereka. Hai, balik lagi bersama gue Brian, dan selamat datang di channel Koinvestasi. Beberapa waktu belakangan ini sepertinya sering terjadi kasus hack di dunia kripto. Mulai dari wallet non-custadial atomic wallet, platform judiestake.com, dan yang baru-baru ini, Excess Crypto CoinX. Usul punya usul pelaku dari serangkaian hack ini diduga Lazarus Group dari Korea Utara. Mereka ini ternyata nggak kaleng-kaleng. Tercatat sudah melakukan tindakan hacking dari tahun 2009, dengan target skala global, dan hingga saat ini, udah hangis 1 miliar dolar yang berhasil mereka curi. Bagaimana ya? Sebuah kelompok yang diduga dari negara yang sangat tertutup seperti korun bisa melakukan hacks brutal ini. Lazarus Group adalah kelompok hacker yang diduga didukung oleh Korea Utara. Meskipun belum ada bukti mutlak yang mengidentifikasi asal negara mereka, jejak hacking mereka menimbulkan dugaan kuat bahwa mereka terkait dengan Korea Utara. Aksi mereka diawali dari hacking pada sektor non-kripto sebelum mereka mulai menjelajahi dunia kripto. Pada 4 Juli 2009, yang disebut dengan Operation Troy, menagetkan website-website penting Amerika Serikat dan Korea Selatan. Serangan ini mengakibatkan 39 website menjadi tidak berfungsi, meliputi website Amerika, contohnya White House, Nasdaq, dan website Korea Selatan yakni Blue House, dan NIS atau Badan Intelijen Korea Selatan. Hal yang paling mencolok dalam tindakan Lazarus adalah serangan terhadap Sony Entertainment pada 2014, di mana mereka muncul sebagai Guardian of Peace. Mereka meminta penghapusan film The Interview yang dianggap menghina Kim Jong-un. Serangan ini mengakibatkan pencurian data penting Sony, termasuk informasi sensitif. Akhirnya, pada tahun 2017, Lazarus mulai melakukan serangan di dunia kripto. Targetnya adalah exchange kripto Korea Selatan, Bitpump, dan berhasil mencuri aset kripto setara 7 juta USD. Lagi-lagi, Korea Selatan lah, perubahannya. Hack terbesar yang diduga terhubung dengan Lazarus adalah pada tahun 2022, yang menargetkan Bridge Ronin, sidechain dari game Axie Infinity, dengan total yang berhasil dicuri sebesar 622 juta dolar, hampir 10 triliun rupiah. Di tahun 2023 ini, terdapat kejadian hack dengan dalang yang diduga si Lazarus ini. Antara lain, 3 Juni 2023, wallet non-custadial Atomic Wallet mengalami eksploitasi private key pada beberapa user, dan kehilangan 100 juta USD. Terakhir, pada 12 September 2023, exchange crypto coin X terkena hack, dan kehilangan 54 juta dolar. Dari track record mereka, gue jadi curiga. Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan pemerintahan Korea Utara? Karena di saat yang bersamaan, pada tahun 2009, Korea Utara sedang mengetes nuklun mereka. FBI pun juga menduding Korea Utara sebagai dalang pencurian kripto aksi Infinity dengan total 622 juta dolar dan dalang di belakang hackstack.com. Jadi, sepertinya kemungkinan besar bahwa Lazarus berasal atau didukung oleh Korea Utara. Tapi tunggu dulu, menurut kata data, pertumbuhan internet Korea Utara hanya 0,01% dari keseluruhan populasi. Dengan pertumbuhan sekecil itu, apakah mungkin mereka merupakan hack dengan teknologi terbaru seperti blockchain? Atau mungkin ada kelompok yang mematalkan event ini untuk mengkambing hitamkan Korea Utara demi kepentingan kelompok tertentu? Itu tadi adalah pembahasan pencoba yang terbesar di dunia beserta tracking konfeka. So far, dari yang gue dengar, mereka masih anti menghack. Di luar dari mereka, di banking Korea Utara, selayaknya investor, kita tetap harus berhati-hati terhadap aset kita. Jangan sampai koin atau token yang kita invest itu sangat rentan untuk dihack. Dan uang kita hilang begitu aja. Kalau kalian punya aset crypto, tampaknya exchange dan hot wallet non-custodial pun gak mempan terhadap Lazarus ini. Menurut kalian, gimana nih grup Lazarus ini? Apakah benar mereka terlibat dengan Korea Utara? Coba tulis penata kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian merasa uang kalian dalam bahaya dan subscribe channel Konfestasi untuk update seputaran crypto lainnya. I'll see you guys next time di Konfestasi Semua Bisa Kripto.